Hai semuanya, kali ini saya akan mereview Axio Windroid 9G Windroid 9G adalah tablet atau laptop dual operating system yang dikeluarkan oleh Axio Material dan finishing produk ini memang tidak sesempurna tablet atau laptop kelas atas Tapi jika dibandingkan dengan harganya, sangat-sangat memuaskan Dengan adanya produk ini, saya jadi makin berharap banyak sama Axio Karena produk ini adalah produk yang sangat unik dan bisa menempatkan Axio di persaingan dengan merek-merek kelas atas Di review ini, saya tidak akan membahas secara mendetail, tapi lebih ke kesan pertama terhadap produk ini dan Axio sebagai produsennya Sayangnya, walaupun produknya sudah bagus, tetapi finishing task pada pemasangan screen protector tidak sempurna Selain memorinya yang cuma 1GB, spesifikasi produk ini cukup menarik Terutama baterainya yang 4800 mAh, ditunjang dengan charger yang 2A Cukup cepat untuk baterainya yang lumayan besar Desainnya bisa dilihat sendiri, sama sekali tidak terkesan murahan Dan bahkan Google pun hampir tertipu saat saya memfotonya untuk pertama kali Ini yang cukup lucu, Google-Google mengenali produk ini sebagai Tapi tidak bisa disalahkan juga sih Saya pun begitu waktu pertama kali membuka produk ini Nah, ini yang membuat produk ini jadi sangat unik dan beda dengan produk lainnya Ada boot to Windows Your micro PC will boot to Windows Dual operating system Mantap, Axio Dengan harga di bawah 3 juta, kita sudah mendapatkan Windows 10 Original Ini Windows terbaru loh Dan juga Office 2013, yang sekarang disebut Office 365 Langganan selama setahun Karena ini paket full, jadi saya mendapatkan juga aksesoris-aksesorisnya Sayangnya, inilah kelemahan yang saya lihat dalam paket penjualan produk ini Sepertinya Axio kurang begitu memperhatikan detail penjualan paketnya Bisa dilihat, ini adalah sleeve yang saya terima waktu saya membeli netbook Axio Pico Dan ini yang baru Ukurannya jelas Tidak pas untuk produk ini Sepertinya tidak eksklusif dibuat untuk Windroid 9G ini Dari review teman-teman yang ada di Youtube Saya lihat bahwa produk ini disertakan dengan bonus yang berbeda-beda Jadi sepertinya belum ada standarisasi yang baik dari Axio untuk paket penjualan produknya Walaupun sebenarnya kualitasnya tidak buruk-buruk amat Tapi tetap saja saya yakin ini tidak diciptakan eksklusif untuk Axio Windroid ini Andaikan Axio lebih memperhatikan paket penjualannya Saya yakin mereka bisa bersaing dengan merek-merk yang lebih terkenal Selain ini sebenarnya kecewaan juga ada pada saat saya melihat screen protector yang sudah Sudah dipasang dari sananya Banyak gelembung-gelembung udara yang bisa dilihat masih menempel tidak sempurna Ini stylusnya Stylusnya murahan juga sih Karena saya pernah beli yang sama Dan juga saya punya yang sejenis seperti yang ini Bisa dilihat Ini juga tidak eksklusif untuk produk Axio Windroid ini Jadi cuma ditambahkan saja Nah ini yang paling mengecewakan Finishingnya ada cutter yang tidak sempurna Dan ini gelembung udara Yang sangat-sangat menjengkelkan buat saya Gak tahu kalau orang lain tapi saya gimana gitu rasanya Satu, dua, ada banyak tidak sempurna Jadi sangat tidak teliti waktu pemasangannya Ada sticker yang bikin saya penasaran juga Karena ada nama importer disitu Jadi sebenarnya Axio ini produk lokal atau interlokal Sekian review dari saya Semoga Axio bisa lebih memperhatikan detail-detailnya Karena produk ini sudah sangat bagus Sayang kalau tidak sempurna penjualannya